Menghina presiden dihukum 5-6 tahun. Karena itu artinya kita merendahkan martabat presiden. Cari di kamus mana ada istilah martabat presiden. Yang ada istilah human dignity, martabat manusia. Presiden bukan manusia, presiden fungsi. Dia lembaga. Martabat itu hanya melekat pada manusia yang punya perasaan. Presiden gak boleh punya perasaan. Jadi secara konseptual kacau. Yang ada adalah martabat raja. Bukan presiden. Kenapa? Karena raja menunjuk dirinya sendiri sebagai wakil Tuhan. Itu asal-usul dari istilah dilarang menghina. Berjatuhkan martabat presiden. Kan dianggap dulu presiden itu sejajar dengan raja. Kemudian hilang istilah itu karena demokrasi itu. Kalau dia bermartabat, maka martabat itu melekat pada saya seumur hidup saya. Itu namanya human dignity itu. Presiden setiap 5 tahun kita ganti. Ngapain dia harus kita kasih martabat? Uang dia bisa kita ganti kok. That's logic so. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara Rocky Gurung lagi. Ngabarin jadi emosi. Guru besar Erlangga menjadi kelimpungan. Ya ini terjadi saat diskusi yang mengarah pada debat. Yang terjadi di acaranya TV One. Dua sisi. Ini ingin saya angkat. Karena saya kira pemerintah belum mencoba memunculkan cara-cara baru. Dalam menghadapi komplain dari masyarakat. Dalam hal ini tentu adalah dari Rocky Gurung. Seperti kita tahu, Rocky Gurung adalah orang yang pandai dalam menganalisa sebuah kejadian. Mengolahnya. Kemudian menyampaikan itu dari sudut pandang yang lain. Tentu dalam konteks mengkritisi pemerintah. Nah, kita lihat selama ini, pemerintah dalam menghadapi Rocky Gurung selalu dihadapkan pada situasi-situasi yang temuh perdebatan. Sehingga akhirnya itu menjadi sebuah kontraproduktif untuk citra pemerintah sendiri. Apalagi pemerintah dalam hal ini adalah presiden yang seringkali diwakili oleh Ngabalin. Dan kita selalu lihat bagaimana Ngabalin selalu merespon statement-statement dari lawan bicaranya dengan penuh emosional. Nah, ini kan sudah terbukti tidak efektif. Dan bagi rakyat yang menontonnya, ujungnya akan mayoritas menjadi lebih pro kepada Rocky Gurung. Bukan karena substansi soalnya, tapi karena bagaimana cara menyampaikannya. Nah, apalagi ini bahasanya tentang dana influencer. Influencer yang ditugasi oleh pemerintah untuk menyampaikan program-programnya. Dan barangkali untuk mempercantik citra pemerintah itu sendiri. Yang dipertanyakan masyarakat, yang diwakili oleh ICW, kan adalah bagaimana efektivitas dari penggunaan dana itu. Dan saya kira 90 miliar lebih itu digelontorkan. Kalau hasilnya signifikan, kalau hasilnya efektif, ada datanya, ada penilaiannya. Maka saya kira, itu enggak jadi soal. Nah, persoalannya kan ketika angka itu yang bukan angka kecil. Apalagi di bayangan rakyat jelata. Kemudian kita lihat tidak ada dampaknya. Maka itu menjadi hal yang sia-sia. Maka itu yang dikritisi. Kan hasil dari proses itu adalah bagaimana agar pemerintah ke depan tidak lagi menghamur-hamurkan dana, tidak lagi menghamur-hamurkan biaya untuk program-program yang jelas-jelas tidak efektif. Kan itu ujungnya. Kita membuat persoalat ini, itu, kita mengkritisi ini, itu, dan sebagainya. Ujungnya kan agar pemerintah ke depan memperbaiki cara kerjanya. Jadi, mestinya nih, mestinya kalau menghadapi kritikan, sindiran, atau bahkan cercaan dari Roky Gerung, ya sudah terima saja. Oke, terima kasih Roky Gerung sudah memberikan statementnya, sudah memberikan pemikiran-pemikiran yang kritis buat kami pemerintah. Itu akan menjadi masukan berharga buat kami. Dan tentu, itu akan kami evaluasi secepat-cepatnya. Selesai. Bukan terus berdalih, bukan terus mencari pemenaran, bukan terus mencari-cari kesalahan yang ada di pihak lain, bukan juga mencari-cari alasan. Ini kan yang selalu dilakukan oleh pemerintah ketika menghadapi kritikan-kritikan dari oposisi rakyat. Maka, hasilnya orang-orang menjadi lebih antipati terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau kemudian pemerintah hari ini dianggap gagal, dalam konteks pengelolaan dana untuk influencer, pemerintah dianggap lalai, pemerintah dianggap abai, tidak mengevaluasi program itu, ya sudah, terima saja. Bahwa ini yang akan kita evaluasi. Selesai. Bukan latas kemudian terus mencari cara-cara untuk membalikan keadaan, untuk menyerang balik Roky Gerung. Ngapain Roky Gerung diserang? Dia rap, ya. Kan, ini saya kira yang tidak masuk dalam frame pemerintah. Kalau Roky Gerung menyampaikan bahwa pemerintah gagal karena buktinya dia membutuhkan bantuan dari influencer dan itu kemudian direspon dengan emosional, maka itu jelas kembali semakin menguatkan bahwa pola komunikasi yang dibangun oleh pemerintah memang tidak berhasil. Buktinya, menyikapi Roky Gerung saja seperti itu, gitu. Kemudian misalkan, ini sekedar contoh saja ya, bagaimana respon itu menjadi tidak tepat disampaikan ketika hanya mengandalkan emosi atau frame yang ada di benak pikirannya bahwa saya harus menang dalam debat ini. Misal, ketika Roky bilang bahwa kalian berdua itu, maksudnya ke Ngabalin dan ke staff ahli Keminfo itu ya, ke staff Keminfo itu, yang mengaku sebagai guru besar Erlangga, bahwa mereka berdua itu digaji oleh saya. kemudian kurang dari sedetik, Ngabalin langsung naik emosinya, langsung dari mana itu, asal bicara, dan sebagainya lah ya. Kata-kata yang standar Ngabalin lakukan untuk menyerang, lawan bicaranya. Padahal, rakyat jelata saja, kalau mendengar itu kan, sudah langsung bisa menangkap. Oh iya, namanya orang-orang yang digaji oleh pemerintah, tentu dia menggunakan dana dari rakyatnya. Dari pajak. Kan contoh seterananya begitu. Itu kan sangat mudah kita baca. Jadi, ketika Ngabalin merespon itu dengan emosi, maka kita yang melihat, menjadi tertawa terbahak-bahak. Ini kok staf kepresidenan kok, tidak menunjukkan wibawanya. Saya agak heran juga, kenapa orang ini masih dijadikan andalan untuk berbicara di TV-TV nasional. Ya sayang sekali, saya sih kasihan saja sama pemerintah kita. Citranya kan kemudian terus, semakin turun, semakin turun, salah satunya karena posisinya Ngabalin yang seperti ini. Saya kira kemudian juga 11-12, dengan staf keminfo itu ya. Dalam beberapa statementnya, menusuk pada kepribadiannya Roky Gerung. Pada sosok pribadinya Roky Gerung. Menyebutkan bahwa, Anda profesor belum tentu. Kemudian, saya profesor sungguhan. Ini arahnya kemana? Maksudnya kemana? Kok malah ingin menunjukkan sisi kedirian? Yang kita sedang bahaskan, bagaimana persoalan agar bangsa ini, negara ini tidak menggelontorkan dana-dana yang memboroskan? Kalau sudah masuk ke wilayah pribadi seperti ini, kan akan jadi sangat panjang. Anda ngapain ngomong seperti itu? Apakah patah seorang profesor, mengagumkan, saya profesor beneran? Kan justru itu menjatuhkan juga. Sehingga berikutnya penjelasan-penjelasan yang Anda sampaikan, itu kan menjadi, menurun kualitasnya. Kita bisa menjadi abai tanda substansi yang Bapak sampaikan itu. Karena serangan pribadi Anda barusan. Jadi, ini serius sekali, Pak Jokowi. Saya kira, Bapak harus segera mengevaluasi tim di KSP yang akan didorong untuk bicara di depan publik, di depan, di TV-TV nasional. Karena kalau begini terus, saya justru kasihan sama pemerintah kita, sama Pak Jokowi. Bagaimana saya tahu, Bapak sedang berupaya dengan sekuat tenaga untuk menjaga negara ini tidak jatuh ke jurang resesi, agar negara ini segera bangkit dan tumbuh dari keterpurukan. Tapi ketika ini, disikapi dengan cara-cara yang emosional seperti ngabalin, maka saya kira akan menjadi kontraproduktif. Karena logika-logika yang disampaikan oleh Reki Gerung kan itu memang jelas, masuk akal.